Untuk mengikuti pekan olahraga nasional yang dikelar di Aceh dan Sumatera Utara, sebanyak 30 atlet asal Papua Selatan dikirim untuk ikut bertanding. 30 atlet ini didampingi oleh pelatih dan pendamping lainnya sekitar 73 orang yang akan berangkat menuju Medan dan Aceh. Dana yang disiapkan sekitar 14,5 miliar rupiah, diantaranya digunakan untuk training center sebanyak 4,8 miliar rupiah. Atlet telah siap mengikuti kejuaraan pekan olahraga dan menargetkan mendapat 3 hingga 5 medali emas. Jadi target kita mungkin 3 sampai 5 medali emas itu sudah cukup. Kesiapan atlet sudah matang, mereka TC kan? Selama ini TC ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada juga yang di Solo. Di Merauke ini hanya berapa, tinju dengan catur. Begitu yang lain semua TC-nya di luar dan kita sudah membagi dana TC. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Rudi Sufahriadi, juga sempat mengunjungi atlet yang tersebar di berbagai training center. Jessica Ardana, Kopas TV Merauke, Papua Selatan. Terima kasih telah menonton!